Fas'alu ahlat dhikri in kuntum la ta'alamun Sudah tidak menggunakan make up lagi Saat pepergian dan ke kampus Namun ternyata saya mendapatkan respon yang aneh Semua orang menganggap saya terlalu pucat Bahkan ada yang menawarkan untuk mengantarkan saya ke rumah sakit Sehingga saya sekarang menggunakan make up lagi Sebatas untuk memperlihatkan bahwa saya sehat Apakah hal tersebut boleh? Terima kasih Ustadz Yang pertama Allah berfirman dalam surat Al-Azab ayat 33 Dan itu wanita jangan berhias, jangan bersolek, jangan dandan Jangan make up seperti wanita-wanita jahiliyah Yang mereka mengumbar Jadi Jadi apa namanya Make up dan dandan di luar Itu Trend jahiliyah Jahiliyah hadirin Jahiliyah itu modern atau kuno? Kuno hadirin Islam dulu atau jahiliyah dulu? Jahiliyah dulu berarti modern atau kuno? Kuno hadirin Kebalik nih kita sekarang Gitu loh Jadi kalau ada yang Itu Kalau kuno banget sih gitu Karena jahiliyah Kau terlambat ketawanya hadirin Yang kedua Mendapatkan respon aneh Kalau dianggap aneh Seneng bersyukur Kan Nabi SAW bersabda Bada'al Islamu goriban Wasaya'udu goriban Kama bada'a fatu balil gurubak Islam itu datang dalam Keadaan asing dan aneh Dan akan kembali dianggap asing dan aneh Sebagaimana awal kedatangannya Maka bersyukurlah Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing dan aneh Jadi bukan down Alhamdulillah Dibinikmati Tati musho Lihat gitu Kalau dianggap aneh Terus semua orang menganggap saya terlalu pucat Gak semua orang Ini bahasa hiperbola aja Enggak Iya Masa semua orang? Enggak Enggak semua orang Bahkan ada yang mengantarkan Untuk mengantarkan saya ke rumah sakit Ya bilang aja terima kasih Kalau dia maksa minta mentahnya Selesai masalah Oh iya Terima kasih Mentahnya aja Kan Kecuali mau dibunuh Mau diperkosa Mungkin beda Ini kan cuman begini doang Ya Allah Ya Allah Sahu itu ya Sumaya itu digebukin hadirin Digebukin Digebukin Disiksa Sumaya Dan bertahan Gak cuman seminggu Bertahan Ini mau diantar ke rumah sakit Masa Goncang hadirin Ini kan Alhamdulillah Diantar ke rumah sakit Baik Gitu loh Sehingga saya sekarang Menggunakan make up lagi Jangan Ini cobaan kita Masa cuman dibilang Kok lu pucat banget sih Aku antar ke rumah sakit ya Masa langsung go ya Gimana kita pengen Seperti sohabiat Gimana kita pengen Seperti Asia Asia tuh disiksa Sama suaminya sendiri Itu Asia Gimana kita pengen Seperti ashabul uhdud Dibakar Ini mah baik Diantar ke rumah sakit Kenapa berubah Ini kan baik Gitu loh hadirin Ya udah Kalau dia maksa Tetep diantar ke rumah sakit Ya udah Antum check up apa Gitu loh Kan udah check up gratis Udah Gitu loh Kenapa jadi berubah Gitu loh hadirin ya Terus Menggunakan make up Sebatas untuk Memperlihatkan Bahwa saya sehat Apakah Hadirin Memuaskan manusia itu Gak akan ada Endingnya Gak akan ada Selesai-selesainya Ridho nas go ya tunatudrok Kata Imam Syafi Mencari ridho Seluruh manusia Itu cita-cita yang gak mungkin Tercapai Semua Yang kita lakukan Pasti ada dua Madhab Di depan kita Madhab yang pro Dan madhab yang kontra Gitu Makanya kan Di youtube tuh Tanda jempol Ada dua Satu begini Satu begini Itu udah fitrah Udah Fitrah Gitu kan Kan semua begitu Gak ada yang satu jempol Satu terunjuk Gak ada Itu suwet Jadi Sekali lagi Semua yang kita lakukan Pasti ada yang suka Pasti ada yang benci Itu udah Confirm Jadi Jadi Gak ada gunanya Cari ridho manusia Gak ada gunanya Ada orang Apa namanya Besok berubah Besok dia pakai hijab Yang orang gak pakai hijab Dia pakai Apakah seluruh manusia Mendukung keputusannya Enggak kan Ada yang kontra juga Ada yang gak suka dengan perubahannya Ada yang minta dia Tampil normal lagi Ada yang minta dia Lepas hijabnya lagi Karena dia merasa gak didukung Oleh semua pihak Besoknya dia buka hijab Ketika dia buka hijab Emangnya semua manusia Dukung dia buka hijab Enggak Ada yang kontra lagi Ada yang minta dia istiqomah Ada yang minta dia tetap pakai Jadi semua tindak tando kita Pasti ada yang pro Dan pasti ada yang kontra PR kita adalah Bagaimana Yang mendukung kita Adalah Allah SWT Lalu orang-orang beriman Itu aja Bukan seluruh manusia Gak akan selesai-selesai Tidak akan berakhir Pasti Kita akan masuk Kelingkaran yang gak akan ada Habisnya Oleh karena itu Mintalah pertolongan kepada Allah Dan tetap istiqomah Dan gak perlu memperlihatkan Bahwa kita sehat Opini orang Itu bukan tanggung jawab kita Tugas kita adalah Menjalankan perintah Allah Dan menjauhi larangan Allah SWT niholder Basis Asal 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 Amin.